selamat menikmati jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya pertama aku membuat bumbu ikan bakarnya dulu ya ada bawang merah bawang putih kunyit seperti ini aku pakenya kemudian jahe cabai merah atau cabai keritingnya dan daun salam semua bahan disini sudah aku cuci bersih ya pun terlihat kan sudah dicuci ini daun salamnya masih seker banget kemudian aku pakai juga ketumbar ya dan dua buah kemiri setelah itu kita blender semua ya bahan-bahannya kecuali serai dan daun salam agar mudah proses blendernya agar cepat halus ya pun kita blender semua bahan-bahannya sampai halus kemudian aku kasih air agar mudah proses blendernya setelah itu aku masukkan kemiri dan ketumbar ya kemudian aku blender sampai halus setelah halus aku tumis ya pertama aku panaskan dulu minyaknya kemudian kita tumis itu bumbu-bumbu yang sudah di blender sampai harum kemudian aku masukkan daun salam setelah itu aku masukkan serai yang sudah dikeprek ya pun lakukan sampai matang kalau sudah matang dia mengental dan warnanya gelap ya pun seperti ini bunda bumbu ini bumbu serbaguna ya pun kalau kata aku ini bumbu serbaguna ya pun karena bisa digunakan untuk pepes pindang ikan bakar ayam bakar kemudian bisa juga untuk menggula ya pun kalau untuk bakar-bakar tinggal kasih kecap aja bumbu ini recommended banget loh pun untuk ibu-ibu pekerja ini aku pakai untuk bakar ikan ya pun makanya aku kasih kecap kemudian aku kasih sedikit saus tomat ya biar agak ada asam-asamnya dikit ya pun seperti ini ya bun kemudian disini aku lumurkan bumbu tadi di atas ikannya disini apa ikan kakap ya pun dua ekor yang masih seder banget ikannya selamat menikmati selamat menikmati oke ya langsung aku bakar ya di atas teplon disini aku membakarnya pakai teplon dan dialasnya dengan daun agar hitam-hitamnya tidak lengket di teplon dan mudah untuk membaliknya ya bun oke disini aku pakai api kecil agar tidak gosong ya bun ikannya sudah mulai aku balik ya bun lihat cantik kan warnanya dan mudah untuk membaliknya dari teplon sini aku balik lagi ya bun karena agar mateng banget ikannya ikannya ya oke sekarang aku membuat sambal ikan bakarnya ya bun disini aku pakai bawang merah dan cabai rawit ya bun seperti ini setelah itu aku tumis ya bun bawang merah dan cabai rawitnya menggunakan minyak sedikit saja ya bun kalau menggoreng ada cabainya itu mesti ditutup ya bun disini aku lupa untuk memasukkan videonya karena agar untuk tidak meletus-meltus dan mengenakan muka kita kemudian aku ulek ya bun semua bumbunya dan aku kasihi sedikit garam yang banyak-banyak ya nanti asin ya bun aku ulek sampai sedikit kasar saja ya bun atau bisa juga halus banget nah seperti ini kemudian tinggal kasih kecap aja ya bun kalau aku lebih suka sambal kecap seperti ini ya bun digoreng dulu baru aku kasih kecap sudah jadi bun enak banget ini bun apalagi kita makannya pakai nasi hangat wajib banget untuk dicobain ya bun di rumah terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai dukung terus ya channel aku semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati